Halo sahabat militer, yap di awal tahun 2022 ini Indonesia menjadi salah satu tuan rumah perhelatan balapan motor paling bergengsi dunia, yakni MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Maret mendatang guys. Kemarin tepatnya pada tanggal 11 hingga 13 Februari telah diadakan tes pramusim yang diikuti oleh beberapa pembalap MotoGP populer di dunia. Nah tentu di saat pagelaran tes pramusim MotoGP ini, pengamanan ketat dikerahkan guys, salah satunya dari tentara kita TNI Angkatan Laut. Nah pada video kali ini kita akan mengulas mengenai 5 kapal TNI Angkatan Laut yang amankan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Namun sebelum lanjut menonton, yuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer. TNI Angkatan Laut kerahkan 5 unit kapal perang Indonesia untuk mengawal perhelatan ajang balap dunia MotoGP 2022 yang berlangsung di sirkuit Mandalika kemarin guys. Tujuan pengarahan armada perang tersebut tak lain untuk menghalau segala bentuk ancaman ataupun gangguan khususnya di kawasan perairan. Dilansir dari laman inews.id, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal, Mataram Kolonel Laut, B. Jawara Wimbo mengatakan kelima kapal ini nantinya untuk pengamanan di sekitar kawasan perairan. Fokus di sana, nah menjelang MotoGP-nya itu kita fokus terbagi di laut sekitar sirkuit sama pelabuhan-pelabuhan, kata Wimbo Jumat 28 Januari 2022. Sedikitnya ada 5 pelabuhan kapal di wilayah NTB, 2 di wilayah Pulau Lombok dan 3 lainnya di Pulau Sumbawa. Pengamanannya dilaksanakan dengan patroli serta koordinasi bersama para pihak terkait, seperti Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, Pasarnas, Pol Air dan Bakamla. Wimbo turut menyampaikan sejumlah kerawanan yang menjadi atensi pengamanan di kawasan perairan. Bukan hanya aksi perompak, namun juga tugas evakuasi korban dari musibah kapal karam, terbakar, atau yang mengalami kebocoran. Untuk kesiapan mengantisipasi dan menangani masalah di kawasan perairan, TNI Angkatan Laut terus melakukan giat latihan bersama. Seperti sekarang kita sedang melaksanakan latihan bersama stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di laut untuk menangani suatu permasalahan bersama-sama. Misalnya perompakan, kita TNI Angkatan Laut dan Pol Airut yang bergerak ucapnya. Lebih lanjut dari lima kapal perang yang diterjunkan dalam pengamanan MotoGP 2022, satu di antaranya sudah berlabuh di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yakni KRI Sampari 628. Empat lainnya menyusul untuk satu di antaranya sekarang dalam perjalanan menuju NTB. Tiga kapal baru akan bergeser beberapa hari sebelum perhelatan MotoGP, tutur Wimbo. Nah sahabat militer, itulah ulasan kita kali ini mengenai lima unit kapal perang TNI Angkatan Laut yang turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan perairan jelang tes pramusim MotoGP Mandalika kemarin guys. Kita berharap saja semoga gelaran MotoGP bertajuk Grand Prix of Indonesia di bulan Maret mendatang dapat berjalan lancar dan aman-aman saja ya guys. Nah jika kamu punya pendapat atau opini boleh tulis di kolom komentar di bawah, like dan share juga video ini. Thanks for watching! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!